Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Quran Siapa yang tidak mengenal dunia Kondisi kehidupan yang serba mewah Orang melihatnya Ada kemewahan, ada keindahan di dalamnya Dunia juga menggambarkan ada kegembiraan Ada juga kesedihan di dalamnya Di dunia juga ada orang yang soleh Dan ada juga orang yang bermaksiat kepada Allah Namun ketahuilah bahwa kecenderungan semua orang Mereka selalu akan memilih Kehidupan yang menggiurkan Kehidupan yang penuh dengan kemewahan Namun tahukah anda Betapa Al-Quran menyebut Walal akhiratu khairu laka minal'ula Bahwa sesungguhnya Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini Atau di dalam ayat yang lain Al-Quran menyebutkan Walal akhirat itu lebih baik daripada dunia Karena dia lebih kekal Segala kehidupan kita Di dunia ini hanya sementara Nabi Menyebutkan bahwa kita ini Ibarat seorang musafir Yang berhenti sejenak Di sebuah pohon yang rindang berteduh Menghilangkan letih Dan kemudian Kita kembali berjalan Menuju tujuan akhir kita Maka tahukah anda Apa bekal yang paling baik untuk kita Allah mengajarkan kita Agar hidup di dunia ini Kita berbekal taqwa Karena Allah subhanahu wa ta'ala berpesan Atazawwadu Fa'ina khairu zadi taqwa Wa taquni ya ulil albab Berbekallah Dan sebaik-baik bekal itu adalah taqwa Berbekallah wahai orang-orang yang berakal Semoga kita Menjadikan taqwa Sebagai pilihan bekal kita Hidup di dunia ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh